Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat BKH dan BPNT Yang sudah pada cair bantuannya Perlu diketahui Pencairan bantuan BKH tahap keempat Alokasi bulan September dan Oktober Maupun pencairan BPNT tahap keenam Alokasi bulan September dan Oktober Di tahun 2024 Ini benar-benar sebentar lagi Proses pencairannya akan segera dicairkan kembali oleh pusat Yang proses pencairannya ini berdasarkan jadwal terbaru Ini baru akan dimulai dicairkan kembali Di antara bulan September sampai Oktober tahun 2024 Kemudian ada informasi yang sangat penting Informasi terbaru Bagi para KPM BKH dan BPNT Yang masuk dalam beberapa kelompok golongan ini Mohon maaf sekali Karena bantuan BKH tahap kelima Dan BPNT tahap keenam Anda Alokasi bulan September dan Oktober Ini terpaksa sudah dicoret Atau sudah tidak bisa cair lagi bantuannya Para KPM BKH dan BPNT Ini jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba Anda Tidak bisa cair bantuannya Pada pencairan BKH tahap kelima Dan BPNT tahap keenam Alokasi September dan Oktober Karena beberapa masalah hal ini Saya doakan semoga Anda Tidak termasuk KPM yang sudah Tidak bisa cair lagi bantuannya Atau sudah dicoret Karena proses pencairan BKH Tahap kelima dan BPNT tahap keenam Ini dicairkannya masih dua bulan sekali Khusus KPM yang dicairkan Melalui kartu KKS Merah Putih Simak informasi ini sampai selesai Kira-kira KPM seperti apa Yang sudah tidak bisa cair bantuannya tersebut Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama Proses pencairan BKH tahap kelima Dan BPNT tahap keenam Ini berdasarkan aturan terbaru Ini masih kembali Menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bansos BKH dan BPNT Itu cair setiap dua bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti BRI, BNI, Mandiri, dan Bank BSI Sedangkan skema yang kedua Bansos BKH dan BPNT Itu cair setiap tiga bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Bagi KPM yang merasa sudah cair kemarin Cairnya lancar Saya doakan semoga pada pencairan BKH tahap kelima Maupun BPNT tahap keenam Semoga bantuan Anda masih bisa cair kembali Kemudian informasi yang sudah ditunggu-tunggu Terkait ada empat kelompok Kategori KPM, BKH, dan BPNT Yang tidak bisa cair lagi bantuannya Pada pencairan BKH tahap kelima Maupun BPNT tahap keenam Alokasi bulan September dan Oktober Tahun 2024 Langsung saja saya informasikan Kelompok yang pertama KPM, BKH, dan BPNT Yang tidak bisa cair lagi bantuannya Ini adalah Bagi KPM, BKH yang sudah tidak memiliki Komponen BKH di dalam keluarganya Sebagai contoh Dalam satu keluarga kemarin Ini hanya memiliki komponen Anak sekolah SMA Dan anaknya sudah lulus Karena efek pemutakiran data Sehingga KPM ini sudah tidak memiliki Komponen BKH lagi Di dalam keluarganya Dan KPM ini di tahap kelima BKH tahap kelima Tidak bisa cair lagi bantuannya Kemudian Kelompok yang kedua Ini adalah Bagi KPM, BKH, dan BPNT Yang tidak bisa cair lagi Alokasi September dan Oktober Ini adalah bagi KPM Yang sudah mengundurkan diri Atau sudah melakukan graduasi sejahtera Karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu Dan sudah mengundurkan diri Dari kepesertaan BKH maupun BPNT Kategori KPM inilah Juga tidak bisa cair bantuannya Pada pencairan BKH dan BPNT Tahap September, Oktober Tahap kelima BKH, BPNT, tahap keenam Kemudian Kelompok yang ketiga Ini adalah Bagi KPM, BKH, dan BPNT Yang datanya Masih terbaca anomali Atau data tidak benar Tidak valid Baik anomali di rekening Maupun anomali di data DTKS KPM ini kemungkinan besar Juga tidak bisa cair lagi bantuannya Kemudian Kelompok yang keempat Ini adalah Bagi KPM, BKH, dan BPNT Yang datanya Di data DTKS Itu belum padan Dengan data Dukcapil Kategori KPM, BKH, dan BPNT ini Juga tidak bisa cair Karena apabila Data KPM ini belum padan Dengan data Dukcapil Ini kemensos pusat Tidak bisa mengeskakan Penerima KPM, BKH, dan BPNT ini Untuk dicairkan Di pencairan BKH, dan BPNT Alokasi September, dan Oktober Kemudian Kelompok yang kelima Ini adalah Bagi KPM, BKH, dan BPNT Yang sudah diverifikasi Kelayakan penerima bantuan sosial Yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Ternyata KPM ini Dicap tidak lolos Atau tidak layak Menerima bantuan sosial Pada saat Proses verifikasi Kelayakan Maka KPM ini Kemungkinan besar Juga tidak bisa cair lagi Bantuannya Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama Kembali menyimak Ada informasi terbaru Khusus bagi anda Keluarga penerima manfaat KPM, BKH, dan BPNT Maupun bagi anda Para masyarakat Di berbagai daerah Ada informasi terbaru Dan ini terkait Ada lima Bantuan sosial Dari pemerintah Yang akan lanjut Mulai akan dicairkan kembali Tepatnya pada bulan September Di tahun 2024 Kelima Bantuan sosial Dari pemerintah Ini bisa diterima Dan dirasakan manfaatnya Bagi para KPM, BKH, dan BPNT Maupun bagi anda Para masyarakat Di berbagai wilayah Bagi yang sudah cair Bantuannya kemarin Kira-kira Lima Bantuan sosial Dari pemerintah Apa saja Yang bersiap Akan dicairkan kembali Pada bulan September Di akhir tahun 2024 Mari simak video ini Sampai selesai Supaya tidak menimbulkan Gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman Terlebih dahulu Dengan cara Klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat Informasi terbaru Dari channel ini Informasi yang pertama Yang harus diketahui Bersama Bahwa pada bulan September Di tahun 2024 Ini pemerintah Akan kembali Melanjutkan Atau mencairkan Bantuan sosial Ini akan dipercepat Kembali Proses pencairannya Di bulan September Di akhir tahun 2024 Ini terpantau Ada 5 Bantuan sosial Dari pemerintah Yang siap-siap Akan cair lagi Masuk rekening Kartu KKS KPM PKH Dan PP Maupun bagi anda Para masyarakat Langsung saja Bantuan sosial Yang pertama Yang akan dicairkan Pada bulan September Tahun 2024 Ini adalah Untuk bantuan PKH Tahap kelima Alokasi bulan September Dan Oktober Perlu dipahami bersama Bahwa pada bulan September Ini adalah Bulan pencairan Bantuan PKH Tahap kelima Yang dicairkan Setiap Dua bulan Sekali Dan ini khusus Bagi KPM Yang dicairkan Melalui Kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH Cairnya Masih Dua bulan Sekali Dan Di bulan September Ini Proses pencairan PKH Tahap kelima Dalam Waktu dekat Benar-benar Akan segera Dicairkan Kembali Kemudian PKH Yang dicairkan Lewat PT.Pos Indonesia Itu masih Dicairkan Setiap Tiga Bulan Sekali Bagi KPM Yang dicairkan Melalui PT.Pos Indonesia Kemudian Bantuan Sosial Yang kedua Yang akan lanjut Dicairkan Di bulan September Di akhir Tahun 2024 Ini adalah Untuk Bantuan Pangan Berupa Beras 10 Kilogram Kita sudah Ketahui Bersama Bahwa Penyaluran Bantuan Pangan Beras 10 Kilogram Itu Sudah Dicairkan Dari Bulan Januari Awal Tahun Kemarin Dan Di Bulan September Tahun 2024 Ini Bantuan Pangan Beras 10 Kilogram Diprediksi Ini Masih Kembali Dicairkan Pemerintah Memastikan Bantuan Sosial Beras 10 Kilogram Akan Cair Hingga Akhir Tahun 2024 Hal Itu Sudah Disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional Atau Ubah Panas Arief Prasetyo Adi Menurut Arief Bansos Beras Akan Diberikan Hingga Bulan Desember Tahun 2024 Perlu Dipahami Kembali Bantuan Pangan Beras Tersebut Ini Diberikan Ada Sekitar 22 Juta Keluarga Penerima Manfaat KPM Yang Masing-masing Menerima Sebanyak Beras 10 Kilogram Setiap Bulannya Alhamdulillah Bagi Para KPM PKH Dan BP Inti Maupun Bagi Anda Para Masyarakat Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Penerima Bantuan Pangan Beras 10 Kilogram Ini Diperpanjang Proses Pencairannya Hingga Bulan Desember Tahun 2024 Dan Di Bulan September Pencairan Beras 10 Kilogram Akan Masih Lanjut Disalurkan Kemudian Bantuan Sosial Yang Ketiga Yang Akan Cair Di Bulan September Di Tahun 2024 Ini Merupakan Adalah Untuk Bantuan BPNT Alokasi Bulan September Dan Oktober BPNT Tahap Keenam Yang Akan Diterima Bagi KPM PKH Dan BPNT Akan Menerima Saldo BPNT Senilai 400 Rupiah Bantuan BPNT Masih Cair 2 Bulan Sekali Khusus Bagi KPM Yang Dicairkannya Melalui Kartu KKS Merah Putih Kemudian Bantuan Sosial Yang Keempat Yang Akan Cair Di Bulan September Ini Merupakan Bantuan PIP Kemendik Putri Stek Berdasarkan Informasi Yang Sudah Dihimpun Ini Pemerintah Mencairkan Program PIP Di Tahun 2024 Peserta Didik Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Penerima Bantuan PIP Ini Siap Siap Bantuan PIP Masih Dicairkan Di Bulan September Tahun 2024 Perlu Dipahami Bantuan PIP Tahap 1 Itu Sudah Disalurkan Kepada Seluruh Siswa Dari Jenjang Pendidikan SD Hingga SMA Mulai Dari Bulan Februari Sampai April Tahun 2024 Dan Bantuan PIP Tahap Kedua Ini Direncanakan Proses Penyalurannya Akan Disalurkan Dari Bulan Mei Hingga Bulan September Tahun 2024 Pelajar Penerima Bantuan PIP Tahap Kedua Ini Merupakan Peserta Didik Usulan Dinas Pendidikan Usulan Pemangku Kepentingan Serta Peserta Didik Yang Telah Ditetapkan Dalam Surat Keputusan SK Penerima Program Tersebut Kemudian Bantuan PIP Tahap Ketiga Itu Akan Dicairkan Pada Bulan Oktober Sampai Desember Tahun 2024 Bagi Anda KPM PKH Dan PP Inti Maupun Para Masyarakat Dengan Kategori Yang Mempunyai Anak Sekolah Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Penerima Bantuan PIP Tahun 2024 Bagi Yang Belum Cair Siap Siap Akan Segera Cair Bantuan PIP Di Bulan September Ini Kemudian Bantuan Sosial Yang Kelima Ini Adalah Untuk Bantuan Permakanan Lansia Dan Disabilitas Program Bansos Ini Ditujukan Untuk Para Lansia Dan Penyandang Disabilitas Dengan Memberikan Makanan Yang Bergisi Sebanyak Dua Kali Dalam Sehari Dengan Satu Kali Pengantaran Dan Itulah Kelima Bantuan Sosial Dari Pemerintah Yang Akan Lanjut Dicairkan Di Bulan September Di Akhir Tahun 2024 Semoga Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Di Berita Lainnya Dari selamat menikmati